Instag Indonesia, saya akan mematarkan beberapa fitur dari Mini Link 2, tapi sebelumnya saya mau sedikit overview dulu mengenai produk line-up. Kalau teman-teman lihat di sini, untuk produk Instag itu terbagi dalam 3 kategori format, ada yang mini, square, dan wide. Terus dari sisi kategori produk juga ada kamera dan printer, dari sisi kamera ada yang tipe analog dan juga hybrid. Untuk di row yang paling pertama, paling atas, kalau teman-teman lihat di format mini, kita ada beberapa produk dari mini 90, mini 40, mini 11, mungkin teman-teman juga sudah beberapa tahu beberapa produknya Instag. Lalu selain analog, kita juga ada hybrid di format mini, yaitu mini Li-Play dan mini Evo. Untuk mini Evo itu baru launching di Desember tahun lalu, jadi itu merupakan produk yang terbaru dari line-up mini dan tipe hybrid. Perbedaan antara analog dan hybrid adalah ketika analog itu kameranya ketika memoto langsung keluar filmnya, tapi kalau hybrid, ada LCD screennya, jadi ketika teman-teman foto bisa di-view dulu, nanti baru pilih di-print. Selain itu, kenapa hybrid? Karena selain berfungsi sebagai kamera, juga bisa sebagai smartphone printer gitu, jadi dia dual fungsi. Kalau teman-teman nggak mau foto dari kamera, mungkin ada foto dari handphone, smartphone, itu juga bisa di-print lewat mini Li-Play dan mini Evo. Makanya fungsinya lebih whole-in, lebih complete, dual fungsi. Nah, untuk printer sendiri ada mini link. Sebelumnya generasi mini link pertama itu sudah launching di tahun 2019. Tahun ini kita akan ada upgraded version mini link. Jadi, di line-up square itu ada SQ-1 dan SQ-20 untuk kategori hybrid dan juga printernya ada share SQ-3. Terakhir, yang versi wide, itu bedanya apa? Untuk versi wide itu formatnya dua kali lipat dari format mini, dia lebih besar seukuran postcard. Untuk di line-up wide, memang baru ada W300 dan link wide. Printer yang memang kita juga baru launching tahun lalu, di Oktober 2021. Berikutnya, kita mau introduce-in the new Insta Mini Link 2. Seperti teman-teman lihat tadi di video, ini ada beberapa fitur dari Insta Mini Link 2. Seperti teman-teman lihat tadi di video, ini ada beberapa fitur dari kategori hybrid dan 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 kategori hybrid. Nah, apa aja sih fungsi atau kegunaannya dari Mini Link 2 ini? Dia draw on prints with new Insta Air, ada fitur terbaru namanya Insta Air. Itu juga easy, speed printing, dan other simple fun feature. Hadir dengan tiga varian warna, ada soft pink, clay white, dan space blue. Nah, ini dia favorit fitur yang bisa teman-teman ketemukan di Mini Link 2. Simple print, easy and continuous high speed printing. Jadi, hanya dikonekan lewat tutup dari smartphone. Ini sangat mudah, nanti teman-teman harus download Mini Link Apps dulu. Itu juga support di Android dan iOS. Ini yang mau tunjukin simple print. Ya, jadi semudah itu ya teman-teman, cukup dikonekin ke Bluetooth. Lalu teman-teman bisa nge-break foto dari smartphone. Fitur print, yaitu bisa dipilih di Apps Mini Link 2. Dan juga college frame. College frame itu menggabungkan beberapa foto dalam satu frame. Jadi, kalau teman-teman lihat, di hasil fotonya itu bisa menggabungkan dua foto, tiga foto. Nah, itu tersedia di aplikasi Mini Link 2. Lalu juga ada enhanced quality photo, yaitu ada dua tipe kualitas fotonya. Insta natural mode di sebelah kiri, dan Insta rich mode di sebelah kanan. Perbedaannya apa antara natural mode dan rich mode? Nah, rich mode itu warnanya lebih pop, lebih keluar. Jadi, lebih tajam gitu ya, warnanya ketimbang yang Insta natural mode. Jadi, di Mini Link 2 ini sudah bisa dipilih kualitas fotonya. Mau yang pop, pop up, dan vivid, vibrant colors, atau yang Insta natural mode. Lalu ada juga sketch edit dan print. Yaitu teman-teman bisa Google gambar. Lalu nanti di foto di smartphone. Nanti di aplikasi Mini Link 2-nya, gambar atau doodle teman-teman itu bisa dijadikan edit. Bisa dijadikan tambahan di dalam foto. Lalu selain itu juga ada motion control. Motion control maksudnya adalah si Mini Link 2 ini bisa dijadikan remote. Saat teman-teman foto dari smartphone ini, dari buka dulu aplikasi Mini Link 2-nya. Terus nanti si Mini Link, eh sorry, buka dulu aplikasi Mini Link 2 di smartphone. Lalu nanti Mini Link-nya bisa digerakkan kayak zoom in, ke depan itu zoom in, ke belakang itu zoom in. Nah, ini dari fitur terbaru yang menggunakan augmented reality atau AR, namanya Insta Air. Jadi, cara pakenya adalah menggunakan device Mini Link 2, itu untuk draw in the ear. Jadi, nanti buka dulu aplikasi Mini Link 2-nya, terus dipilih filter-filternya. Ada yang petal, ada yang brush, ada yang bubbles. Nah, nanti digerakkan device-nya. Sensornya akan ada dan digerakkan, itu nanti dihasilkan. Mungkin kita ulang lagi videonya tadi, mas. Seperti ini. Nah, nanti efeknya muncul dihasil fotonya itu. Itu untuk yang draw in the ear. Ada satu cara lagi, draw-nya pakai handphone melalui aplikasi Mini Link 2. Nah, yang kalau ini lebih ke manual ya, nanti teman-teman gambar dari aplikasi Mini Link 2-nya. Gitu. Gimana sih cara pakenya kalau yang draw dari apps, ini gampang tinggal kayak kalau teman-teman mau ngedit di IG story, gitu kan. Ada beberapa tools-nya di sini, bisa dipilih, dan itu langsung di aplikasi Mini Link 2. Ini video. Nah, kalau yang terakhir adalah video di Mini Link 2. Dimana nanti merekam video, bisa milih gambar lewat aplikasi atau juga draw in the ear pakai Mini Link 2-nya. Nah, nanti ketika filmnya di print, akan muncul QR Code. Dimana kalau QR Code itu teman-teman scan di handphone, dia akan nge-link ke videonya. Itu, coba mungkin di print lagi mas. Jadi, menunjuk lewat, ketika di-scam, jangan menunjuk video seperti itu. yang kedua adalah match test. Nah, jadi untuk fitur match test ini adalah test kecocokan, bisa teman-teman pakai, misalnya sama teman, sama besi, atau sama pasangan, buat cara fun-nya. Jadi, ngetes, nanti itu ada tiga macam match test ini, yang pertama adalah menjawab lima pertanyaan yang ada di aplikasi, nanti dicocokkan dengan temannya gitu, berapa persen sih dicocokannya gitu. Yang kedua, quick diagnosis. Kalau quick diagnosis ini enggak perlu menjawab pertanyaan, karena dari sistem langsung, ya automatically akan menganalisa dari foto teman-teman gitu kan, foto berdua sama besi, sama pasangan gitu. Satu lagi yang go with your instinct adalah, teman-teman nanti pilih warna yang menggambarkan mood teman-teman pada hari ini gitu. Misalnya, lagi happy nih biru gitu, terus nanti pasangan atau sahabat teman-teman yang mau tes kecocokan ini, misalnya milih kuning. Karena lagi ceria gitu, nanti keluar ada gradasi warnanya. Lalu, bisa juga share image on social media. Dimana ini stepnya mudah banget. Enggak perlu manual kayak hasil insta film itu di foto manual dari smartphone itu enggak perlu. Karena di aplikasi Mini Link 2 ini bisa langsung di save. Ketika fotonya udah di print, lalu di printing story, di preview, di save. Nah, nanti teman-teman bisa share di social media seperti Instagram. Dan di pilih dulu backgroundnya. Jadi, backgroundnya bisa milih warna atau foto teman-teman yang lain gitu. Jadi, udah formatnya satu banding satu dan bisa langsung di posting di Instagram. Nah, insta Mini Link 2 ini akan available atau mulai dijual di semua retail dan online e-commerce. itu start tanggal 28 Juli yaitu besok. Selain itu, biasanya untuk new product, kita juga ada new film variant. Nah, namanya spray art. Jadi, ini masih inline dengan salah satu fitur Mini Link 2 yaitu Insta Air tadi. Dia spray art seperti ini, colorful dan tonenya cocok banget buat anak-anak. Sekian dari aku untuk pemamparan produk information-nya. Nanti mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain atau apa kita akan ada di sesi Q&A ya. Untuk sekali Mbak Rina tepuk tangan. Tepuk tangan.